Direktoral Lalu Lintas, Poltar Yau Kamis siang menggular bakti kesehatan dan bakti sosial kepada operator bus, driver, dan kondektor di kawasan terminal Bandaraya Payong Sekaki, Pekanbaru Puluhan sopir dari berbagai operator bus hadir dan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan Melibuti tekanan darah, kolesterol, serta kadar alkohol dari para sopir dan kondektor Pemeriksaan kesehatan dihadiri langsung di Lantas, Poltar Yau Kombes Pol Taufik Lukman, Tur Pendabili Jas Sarah Hacaryal, Dinas Perhubungan, dan Stakeholder Terkai Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa sembakong kepada driver, kondektor, dan mitra ojek online di kawasan terminal Bandaraya Payong Sekaki Ini berupakan rakyat bergiatan, beramakan dengan hari ulang tahun pelantas, sejak ke-69 Memang dari pelantas Pembangunan bersama dengan seluruh gejahat, pelakonan bergiatan-bergiatan Yang sifatnya adalah kita memberikan edukasi dua, sekaligus juga memberikan bantuan Yang pertama beri tempat di sosial, kemudian hadapan di kesehatan, kemudian juga ada juga teman yang lain Yang ini adalah bagian daripada kita bisa mengedukasi dan sekaligus memberikan pendidikan rata masyarakat Baik itu di jalan, kemudian di tempat pilih juga terminal, nantinya mungkin di pelabuhan, ya mungkin menggunakan kendaraan bermotor di pelabuhan Tapi intinya begitu bentuk daripada kegiatan menyambut hari pelantas yang presisi, ya, yang ke-69 Jadi ini di terminal akab di tanggal 5, tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan bakti, kerja bakti sosial Atau bakti sosial di tempat ibadah, kami sudah melaksanakan di semua titik di pekan baru Dan ini bukan hanya dari di atas saja, tapi juga dilaksanakan di seluruh kores-kores Tentang melaksanakan kegiatan bakti sosial, korve, kebersihan, tempat ibadah di masjid, kemudian di gweja, di kura, di mingkara Kemudian juga nanti ada kebagian sembako kepada masyarakat non-pengarisi, model masyarakat non-pengarisi Yang tiap hari ini kami laksanakan pada mudi, kemudian pengguna jalan Dan juga nantinya ada juga perlombakan yang sifatnya ada bagian daripada mengedukasi, mengajak bersama-sama hari kita Sama-sama melujukkan simulasi kawasan kita lantas di provinsi Rio ini betul-betul kita rasakan pelanggaran semakin berkurang Selain menggelar bakti kesehatan dan bakti sosial Jajaran di telantas jajaran Polda Riau sebelumnya juga telah menggelar beragam kegiatan sosial lainnya Yainnya gotong royong kebersihan di beberapa tempat ibadah Serta kegiatan lomba-lomba lainnya untuk memberiakan hari ulang tahun lantas ke-69 tahun 2024 Purwanto Jida TV melaporkan